Kejaksaan tinggi Jambi menerima pelimpahan berkas dua tersangka perkara ilegal drilling di desa Bungku berinisial KJ dan DR. Tim penjadik Kejati Jambi akan segera melakukan penjadikan dan pemeriksaan terhadap tersangka. Dua orang tersangka ledakan sumur minyak ilegal di desa Bungku Batanghari akan segera dilakukan pemeriksaan oleh Kejati Jambi. Hal ini setelah berkas dari tersangka sudah dilimpahkan ke Kejati Jambi. Berkas kedua tersangka berinisial KJ dan DR sudah dinyatakan lengkap atau P21 sehingga sudah bisa masuk dalam tahap dua. Hal ini dibenarkan oleh Leksi Fatarani, Kasih Penkum Kejati Jambi. Kejati Jambi sudah menerima berkas dua tersangka pasca ledakan sumur drilling ilegal di Bungku dan sedang diteliti untuk dilakukan penjadikan lebih lanjut. Kejati Jambi menunggu tiga hingga empat tersangka baru untuk pelimpahannya apabila saling berkaitan dan saksi sama akan dilimpahkan secara bersamaan. Terkait penanganan perkara ilegal drilling di Kabupaten Batanghari dengan tersangka atas nama KJ dan DR Berkasnya sudah masuk ke Kejaksaan Tinggi Jambi dan juga sedang diteliti oleh Jaksa Penelitinya. Termasuk tiga atau empat tersangka baru itu kita akan tunggu pelimpahannya bersamaan apabila ada saling keterkaitan dan saksinya sama. Kemungkinan apabila perkara itu kita dinyatakan lengkap akan kita limpahnya bersamaan. Aktivitas pengeboran sumur minyak ilegal atau ilegal drilling menimbulkan banyak kerugian baik dari sisi pencebaran lingkungan atau keselamatan jiwa. Pasca peledaknya sumur minyak ilegal menyebabkan kebakaran lahan seluas 2 hektare dan api berhasil dipadamkan setelah berkobar lebih dari 1 bulan.